10 Ayat Alkitab yang ajarkan kita gak putus berharap dan bermimpi di masa-masa ini. 1. Berharap supaya janji Tuhan digenapi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. 2. Tetap bersuka cita dalam pengharapan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 3. Menjaga mimpi besar yang ditaruhkan Tuhan di dalam hati kita. Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. 4. Berharap akan masa depan yang lebih baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 5. Berharap atas tanah perjanjian kita. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dibuduki. 6. Percaya bahwa Tuhan akan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Tetapi, ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. 7. Berharap untuk tetap fokus pada panggilan. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. 8. Berharap pada janji kedatangan Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 9. Berharap akan kehidupan kekal di surga. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdukta. 9. Berharap di dalam Tuhan. Dan sekarang, apakah yang ku nantinantikan, ya Tuhan? Kepada mula aku berharap. 10. Berharap di dalam Tuhan. Dan sekarang, apakah yang ku nantinantikan, ya Tuhan? Kepada mula aku berharap. Terima kasih telah menonton.